Intro Harga beras yang melambung tinggi menjadi beban bagi masyarakat, terutama bagi ibu-ibu yang berjuang untuk kebutuhan keluarganya. Harga beras di Kabupaten Bandung bahkan seluruh Indonesia sudah mencapai Rp17.000-Rp18.000 per kilogramnya. Ini diakibatkan adanya El Nino banyak yang gagal panen. Namun menurut pemerintah pusat akan kembali turun di akhir bulan Maret dan April, di musim panen raya di seluruh Indonesia. Endang Srevidias Tutik, Kepala Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, pada hari Rabu 28 Februari 2024, bertempat di halaman kantor Desa Jati Endah, telah menyeluruhkan bantuan sosial pangan berupa beras dari pemerintah pusat kepada keluarga penerima manfaat sebanyak 542 karung yang berisikan 10 kilogram per karung. Juga menyeluruhkan 168 karung untuk keluarga penerima manfaat kepada 168 orang yang berisi 5 kilogram plus 1 kilogram minyak goreng, khusus untuk para pengendara ojek yang ada di wilayah Desa Jati Endah dari bantuan pemerintah Kabupaten Bandung. Bagaimana perasaan ibu setelah mendapatkan bantuan sosial ini? Merasa terbantu, karena kan sekarang beras mahal. Jadi Alhamdulillah keluarga bisa mengurangi beban, resiko. Terima kasih untuk pemerintah pusat, semoga bisa lebih meningkat dan bermanfaat untuk semua masyarakat Desa Jati Endah. Tolong jelaskan kegiatan apa hari ini? Hari kebetulan ada pembagian beras dari bantuan desa pusat, banyak 58-54 pang. Satu pangnya isi 10 kilo ya. Dan untuk bantuan ojek juga ada 168 pang. Satu pangnya 5 kilo ditambah 1 liter minyak. Alhamdulillah ini semua bantuan untuk wilayah Desa Jati Endah. Semoga bermanfaat dan berguna untuk masyarakat Desa Jati Endah yang memang saat ini kebetulan harga beras sedang melonjak. Dan mudah-mudahan di bulan Maret dan April itu adalah panen raya dan harga beras kita bisa menurut. Jadi masyarakat, insya Allah, berdaya beli tinggi. Demikian Murtisri TV dari Kabupaten Bandung mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.